Setelah terbitnya surat edaran Bupati untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, sebesar 40 persen pegawai negeri di lingkungan Pemkap Karawang kini melakukan aktivitas kegiatan bekerja di rumah. Upaya tersebut juga atas dasar surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Karawang, ASEP Aang Rahmatullah menyebutkan kebijakan Bupati memperbolehkan ASN bekerja di rumah telah diberlakukan sejak selasa kemarin. Meski diterapkannya kebijakan tersebut, ASEP memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Sejumlah dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik juga telah menerapkan pola kerja bergilir. Namun untuk pejabat setingkat kepala dinas serta pejabat yang ada di bawahnya tetap diwajibkan bekerja di kantor. Kita sudah membuat edaran ke OPD-OPD dalam bagian perangkat daerah yang bertugas melayani kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kita membagi ada dua maksudnya itu tadi untuk mengurangi pencegahan peredaran virus corona. Kita ada membagi berbagai urusan, urusan-urusan yang kita bagi tentunya seperti cacatan sipil kaitan dengan layanan administrasi kependudukan, dina DPSP kaitan dengan perizinan, kesehatan, dan semua dinas ini termasuk juga hal-hal yang sampai dina sepertanian. Ini kita sudah bagi pembagian urusan dan kewenangannya. Kalau kita prosentasikan masih banyak yang bekerja di kantor. Percatat perakhir Februari 2020, jumlah total ASN di pemerintah Karawang mencapai 10.781 pegawai. Dan sebesar 51 persen pegawai sampai saat ini tetap bekerja di kantor seperti biasanya. Maimunah Badar TV, Karawang